Intro Good morning, welcome to EduFest Rada dan Mogot Vocational High School 2021 Light up your creativity Perkenalkan, nama saya Vincent Saya Tessa, kami berdua selaku pemandu acara pada hari ini Yang terhormat, Romo Odemus Dei Witono SJ Yang kami hormati, Ibu Lucia Maria Suprihatin, selaku Kepala SMK Strada Daan Mogot Bapak Matias, selaku Kepala Strada Cabang Tangerang Bapak Purnadi, selaku Pengawas SMK Provinsi Banten Dinas Pendidikan, Kapus Vokasi dan Universitas Bapak Ibu Alumnus dan seluruh siswa-siswi SMK Strada Daan Mogot Dimana pun Anda berada Hari ini, SMK Strada Daan Mogot menyelenggarakan kegiatan EduFest Untuk memberikan informasi terkait perguruan tinggi Yang disiarkan secara langsung di Youtube channel SMK Strada Daan Mogot Bapak Ibu yang kami hormati Marilah kita bersiap diri untuk mengawali acara hari ini Dengan bersyukur kepada Tuhan Dengan menyikap lalu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Strada Dengan menyikap lalu kembali acara hari ini Menupai Tuhan Dengan menyikap lalu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Strada Semana menurut Jangan menyikap lalu kebangsaan Indonesia Raya dan merupakan Bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung 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 wabarakatuh Demikian juga kami bersyukur kepadamu Semoga dengan acara ini anak-anak kami dapat terbantu untuk melanjutkan studinya Hingga pada akhirnya mereka dapat mencapai masa depannya yang cerah Alah Bapak yang mahamurah Akhirnya semua kami serahkan kepadamu Kami mohon perlindunganmu untuk kami yang hadir disini Lindungilah kami, selamatkanlah kami Agar dapat mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir nanti Semua ini kami serahkan kepadamu Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih kepada Pakis yang sudah berkenan memimpin doa pada hari ini Bapak Ibu dan teman-teman Acara pada hari ini tentu saja tidak akan berjalan dengan lancar Tanpa bantuan dari berbagai pihak Oleh karena itu, berikut kita tampilkan kampus vokasi dan pergeruan tinggi Yang turut mendukung acara pada hari ini Universitas Multimedia Nusantara Universitas Bunda Mulia Universitas Atmajaya Multimedia Nusantara Politeknik Universitas Bina Nusantara Universitas Kristen Krida Wachana Swiss German University Universitas Pembangunan Jaya Universitas Budidharma Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita Universitas Tarungan Negara Universitas Esa Unggul Trisakti School of Management Pradita University Matana University Universitas Mercubuana Universitas Podomoro Trisakti Institute of Transportation and Logistics Raffles College Politeknik Keuangan Negara Stan Universitas Pelita Harapan SMK Strada dan Mogot Adalah sekolah menengah kejuruan Yang memiliki tiga kompetensi keahlian Yaitu Akuntansi dan Keuangan Lembaga Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran Dan Animasi Agar mengenal lebih dalam tentang SMK Strada dan Mogot Berikut akan kami tayangkan video profil singkat SMK Strada dan Mogot Terima kasih telah menonton! Penerimaan murid baru SMK Strada dan Mogot Tahun Pelajaran 2022-2023 telah dibuka Mari join bersama kami dalam tiga pilihan kompetensi keahlian 1. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran Dan 3. Animasi SMK Strada dan Mogot Dengan mengembangkan lima nilai dasar Strada Siap melahirkan lulusan yang cerdas, terampil, berkarakter, dan siap kerja Informasi-informasi-informasi pendaftaran Silahkan menghubungi nomor-nomor kotak kami Atau media-media sosial yang kami miliki SMK bisa! Damos berkualitas! Ayo, masuk Damos! Akuntansi atau sekarang lebih dikenal dengan Akuntansi dan Keuangan Lembaga Hadir di SMK Strada dan Mogot Sejak tahun 1976 Apa saja seterampilan yang biasa dipelajari dalam kompetensi keahlian AKL ini Dasar bidang keahlian Yang meliputi simulasi dan komunikasi digital Ekonomi bisnis dan administrasi umum Yang kedua, dalam dasar program keahlian Yang meliputi etika profesi, spreadsheet, akuntansi dasar, dan perbankan dasar Praktikum akuntansi, perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur Menyajikan realitas pencatatan transaksi Sampai dengan menyusun laporan keuangan yang komprehensif Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku Komputer akuntansi, aplikasi pembukuan manual Menggunakan software akuntansi accurate dan software akuntansi manual Administrasi perpajakan Praktik perhitungan Dan STP PPH wajib pajak orang pribadi Wajib pajak badan Dan STP masa PPN dan PPNBM Akuntansi pemerintahan Belajar tentang akuntansi daerah dan desa Mari bergabung bersama kami Tim akuntansi SMK Strada Daan Mogol Ayo masuk kelaros Khusus untuk kompetensi keahlian OTKP Itu mereka dididik untuk bisa cepat mengetik Terampiu dalam piping speed Sistem buta, blind system buta Dan juga anak didik yang ada di OTKP Akan didampingin di didik Untuk bisa berbicara di depan publik Yang sering kita sebut sebagai publik speed Karena di jurusan OTKP Kompetensi-kompetensi keahlian Yang mengajarkan bagaimana kita berbicara di depan publik Yaitu kumas Atau yang sering kita sebut sebagai Public Relation Mengelola keuangan sederhana Mengoperasikan perangkat lunak Beserta aplikasinya Dan lain-lain Maka dari itu Mari bergabung di SMK Strada Daan Mogol SMK bisa Paket keahlian animasi Termasuk dalam rumpun program keahlian seni rupa Dan bidang keahlian seni dan industri kreatif Visi program studi animasi Menyelenggarakan pendidikan program keahlian animasi Yang unggul, inovatif, kreatif, dan berkarat Misi program studi animasi Mengbekali peserta didik dengan keterampilan Menjadi animator yang handal Dapat menggunakan teknologi terkini dan canggih Memiliki jiwa entrepreneurship Meningkatkan kepedulian terhadap sesama Menghargai keberagaman dan lingkungan hidup Materi yang dipelajari di animasi adalah Pertama, materi bidang keahlian Terdiri dari simulasi komunikasi digital Tinjauan seni dan dasar-dasar kreatifitas Yang kedua, materi program keahlian Terdiri dari dasar-dasar seni rupa Seketsa, gambar manual, dan digital Yang ketiga, materi kompetensi keahlian Terdiri dari videografi Animasi dua dimensi Animasi tiga dimensi Proses digital Produk kreativitas Dan kemirausahaan Kegiatan belajar pada program studi animasi Kegiatan belajar mengajar Ekstra kurikuler Ada tomik, videografi, dan studio animasi Seminar dan workshop Kunjungan industri dan PKL Pameran seni animasi Praktif kerja lapangan Dan uji kompetensi disuruh Bagi siswa lulusan animasi Kalian dapat bekerja di berbagai perusahaan Antara lain, pertelevisian atau broadcasting Studio animasi atau production house Grafik desain agensi, dan lain-lain Nah, menariknya Kalian juga dapat berkarir di berbagai posisi Antara lain, grafik desainer 3D modeler 3D animator Motion grafik animator 3D ilustrator Dan lain-lain SMK Strada dan Mobot memfasilitasi kegiatan karir pet yang didalamnya terdapat Job Fair Bursa kerja bagi lulusan yang akan langsung bekerja Edu Fair Bazar pendidikan untuk lulusan yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi Saat ini saya berprofesi sebagai konsultan pajak di firma Widinukroho dan Rekan Selain bekerja, saya juga berkuliah di Universitas Budidharma Tangrang Job Fair Ini kegiatan yang menurut saya paling menarik dan harus terus dikembangkan Karena saya pengalaman sendiri bahwa saya bisa langsung bekerja dari kegiatan itu setelah lulus Sekarang saya bekerja sebagai seorang branch trainer di PT Sumber Avaliatri Jaya TBK Dan juga saya seorang membawa acara MC di beberapa acara-acara non formal Kalau berbicara tentang pengalaman-pengalaman saya di Damos tentu sangat menyenangkan Karena menurut saya Damos itu menjadi rumah kedua Aku sekarang sudah bekerja di PT DAD Dunia Anak Digital sebagai ilustrator dan animator Nah, semua hal yang aku belajar di SMK Seradaan Mogot itu kepake nih teman-teman Jadi jangan ragu ya kalian untuk pilih SMK Seradaan Mogot sebagai sekolah pilihan kalian untuk tahap SMK ini Jadi, semangat terus dalam belajar dan ayo masuk Damos Terima kasih Setelah melihat tayangan profil SMK Seradaan Mogot Berikutnya, mari kita saksikan sambutan dari Ketua Damos Fest 2021 Sambutan Ibu Kepala SMK Seradaan Mogot Sambutan Pengawas Dinas Kota Tanggerang Dan sambutan Kepala Serada Cabang Tanggerang Kegiatan Edufer di SMK Seradaan Mogot Merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Damos Fest Yang dilaksanakan setiap tahun sekali Tujuan dari kegiatan ini adalah Untuk memfasilitasi peserta didik siswa-siswi SMK Seradaan Mogot Yang ingin melanjutkan di perguruan tinggi Dan juga untuk menjalin kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak universitas Terima kasih kepada seluruh universitas dan perguruan tinggi Yang telah berpartisipasi dalam acara Edufer SMK Seradaan Mogot tahun 2021 Semoga dengan kegiatan ini Memberi manfaat yang sebesar-besarnya Bagi siswa, bagi sekolah, dan perguruan tinggi Selamat mengikuti Edufer SMK Seradaan Mogot tahun 2021 Yang kami hormati Kepala Kantor Cabang Binas Pendidikan Kota Tangerang Kepala Cabang Serada Tangerang Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Orang Tua Murid Serta seluruh peserta didik SMK Seradaan Mogot Salam sehat, salam sejarah untuk kita semua Lulusan SMK memiliki keunggulan Karena dengan keahlian khusus bisa langsung diserap di Ibu K Dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja Walau demikian, hal tersebut bisa menjadi optimal Jika para lulusan memiliki kemampuan BMW Yakni prinsip bekerja, melanjutkan atau kuliah, dan bila usaha Edufer atau Pameran Pendidikan Merupakan salah satu upaya SMK Seradaan Mogot Dalam memfasilitasi peserta didik Yang akan melanjutkan kejenjang pendidikan lanjutan atau berkuliah Dengan pemanfaatan teknologi Peserta didik akan diajak untuk melihat presentasi Dari perguruan tinggi dan lembaga-lembaga pendidikan lain Untuk memberikan lawasan yang luas mengenai pendidikan lanjutan Dan tentu saja Bapak Ibu orang tua juga kami undang bergabung Sehingga dapat mengarahkan dan memberikan support kepada putra-putrinya Dalam memilih perguruan tinggi atau lembaga yang sesuai dengan minat dan bakat mereka Sekolah SMK Seradaan Mogot mengucapkan terima kasih kepada semua perguruan tinggi Dan lembaga-lembaga pendidikan yang sudah hadir Ikut mendukung pelayanan kami terhadap peserta didik Dalam Edufer SMK Seradaan Mogot ini Dan khusus untuk anak-anakku kelas 10, 11, maupun kelas 12 Kegiatan ini khusus untuk kalian Jadi gunakan ini sebagai momentum dalam memilih jalan hidup ke depan Ikuti siaran-siarannya, buka aplikasinya Ingat, saat ini kita berada di era milenial Di mana era teknologi dan digitalisasi akan selalu mengwarnai kehidupan kita Tetap semangat, ya SMK, Bisa, dan Mosk, dan Mosk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Serada Tangerang Yang saya hormati Ibu Kepala SMK Serada dan Mogot Tangerang Yang saya hormati Bapak Ibu Perwakilan dari Perguruan Tinggi dan Vokasi Dan yang saya hormati Bapak Ibu Panitia dan Mospes 2021 SMK dan Mogot SMK Serada dan Mogot Tangerang Pertama dan yang paling utama Bapak dan Ibu sekalian Marilah kita panjatkan kuji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dimana pada siang hari ini Kita diberikan nikmat sehat Sehingga kita bisa menjalankan Satu kegiatan Yang kita sebut dengan istilah Edu Fair Yaitu Satu kegiatan Yang akan membantu Para siswa Anak-anak kita Di dalam Melanjutkan Pendidikannya Kejenjang yang lebih tinggi Yang sesuai dengan Pilihan Bangkat dan minatnya Pada kesempatan ini juga Saya Sangat bangga sekali Dengan terselenggaranya Acara ini Semoga Dan berharap Acara ini Akan membawa manfaat Yang sangat Banyak sekali Khususnya Bagi anak-anak Di dalam Memilih Di dalam Menentukan Perguruan Tinggi Yang mana Yang akan Sesuai dengan Harapan dan Keinginan Atau Sesuai dengan Pilihannya Masing-masing Oleh karena itu Juga pada Kesempatan ini Saya ucapkan Banyak terima kasih Kepada Perguruan Tinggi Yang telah Bersedia Untuk Mensukseskan Acara Edufer ini Dimana Anak-anak Para siswa Para lulusan Dari SMK Strada dan Mokot ini Bisa dengan mudah Untuk Mendapatkan Informasi Yang sangat Diperlukan Oleh Anak-anak Di dalam Memilih Perguruan Tinggi Yang akan Menjadi Pilihannya Kemudian Juga harapan Berikutnya Kepada Panitia Dan khususnya Ibu Kepala Sekolah Kegiatan Ini Saya Dukung Ya untuk Bahkan Kalau bisa Terus Ditingkatkan Dari Tahun Ke Tahun Ya karena Ini adalah Sangat Membantu Sekali Kepada Anak-anak Di dalam Mencari Informasi Perguruan Tinggi Jadi Pada Kesempatan Ini Juga Saya Selaku Pengawas SMK Strada Dan Mokot Kota Tanggerang Ini Ya Mengucapkan Banyak Terima kasih Ya Kepada Seluruh Panitia Yang telah Bekerja Yang telah Berusaha Ya Yang telah Melakukan Kegiatan Kegiatan Ya Semoga Akan Membawa Manfaat Bagi Kemajuan Ya Bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan Di SMK Serada Dan Mokot Pada Kesempatan Ini Mungkin Saya Tidak Akan Berpanjang Lebar Yang Pasti Saya Akan Siap Mendukung Suksesnya Terlaksananya Kegiatan Edufer Tahun 2021 Ini Selamat Dan Sukses Kepada Seluruh Panitia Dan Anak-anak Silahkan Gunakan Memampatkan Dengan Sebaik-baiknya Sehingga Akan Mudah Didapatkan Informasi Yang Diinginkan Oleh Anak-anak Semuanya Sekian Dan Demikian Terima kasih Wassalamualaikum Selamat Selamat pagi Salam sejahtera Untuk kita semua Bapak Dan Ibu Serta Anak-anakku Yang Terkasih Marilah Kita Panjarkan Kepada Tuhan Yang Mengakasih Kan Berkat Rahmat Dan Karunianya Kita Masih Diberikan Kesehatan Sampai Hari Anak-anakku Hari ini SMK Serada Dan Mogot Akan Menyelenggarakan Edu Universitas Untuk Itu Anak-anakku Silahkan Kalian Simak Kalian Ikuti Jika Ada Pertanyaan Silahkan Nanti Ajukan Sehingga Harapannya Kalian Tidak Salah Memilih Universitas Atau Jurusan Yang Nanti Akan Diberikan Selamat Ikuti Semoga Menjadi Informasi Yang Baik Bagi Kita Sumpah Pada Kesempatan Ini Kami Juga Berterima Kasih Kepada Ibu Kepala Sekolah Kepada Bapak Ibu Guru Serta Seluruh Panitia Yang Sudah Berusaha Menyelenggarakan Kegiatan Ini Tidak Lupa Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Universitas Yang Hadir Dan Mau Gabung Di Dalam Acara Ini Baik Anak-anak Dan Ibu Bapak Dengan Memanjatkan Kuji Dan Syukur Kepada Tuhan Yang Mahesa Kegiatan Eduper Secara Resmi Saya Buka Terima Kasih Selamat Pagi Salam Sehat Salam IMDb Informasi Kegiatan Eduper Hari Ini Tidak Hanya Diselenggarakan Di Youtube Namun Kami Sudah Menyediakan Web Sebagai Wadah Untuk Menggali Lebih Dalam Terkait Informasi Pendaftaran Kampus Vokasi Dan Perguruan Tinggi Teman-teman Yang Terkasih Kami Sudah Menyediakan Cepikan Video Profil Dari Masing-masing Kampus Vokasi Dan Perguruan Tinggi Agar Para Teman-teman Dapat Mengenal Lebih Jauh Terkait Profil Kampus Vokasi Dan Perguruan Tinggi Yang Tolah Menukul Kegiatan Pada Hari Ini Berikut Akan Kami Taingkan Profil Kampus Vokasi Dan Perguruan Tinggi Yang Mendukung Kegiatan Eduver Hari Ini Profil Universitas Multimedia Nusantara Profil Universitas Bunda Mulia Profil Universitas Atmajaya Profil Multimedia Nusantara Politeknik Profil Universitas Binas Nusantara Profil Universitas Kristen Krida Wancana Dan Profil Swiss Jerman Universiti Halo Semuanya Selamat Datang Di Universitas Multimedia Nusantara Namaku Jeff Samad Andika Dari Jusan Strategi Komunikasi 2019 Dan Aku Angela Yarena Dari Desain Komunikasi Visual 2018 Hari Ini Kami Akan Menemani Teman-teman Untuk Berkilih Mengenal Universitas Multimedia Nusantara Di Sini Kan Gak Jangan Cuma Dapat Ilmu Tapi Kalian Akan Didorong Untuk Menghasilkan Suatu Karya Yang Bermanfaat Banyak Orang Dengan Pengajaran Profesional Kasih Ritas Yang Lengkap Kalian Bisa Mengwujudkan Apapun Mulai Dari Melancang Desain Bilan Terkenal Membuat Mobile Application Membangun Robot Industrial Automation Menyutra Dalam Film Ternama Sampai Menjadi Pioner Startup Kak Kita Bakal Tengok Semuanya Iya dong Yuk Kita Mulai UMN Menyediakan 4 Fakultas Dengan 13 Program Studi Yang Bisa Kalian Pilih Buat Kalian Yang Digital Fakultas Teknik Dan Informatika Menyediakan Program Studi Informatika Sistem Informasi Teknik Komputer Teknik Elektro Teknik Fisika Fakultas Berikutnya Fakultas Imokomunikasi Di sini Ada 2 Program Studi Yang Exist Pertama Ada Produk Strategi Communication Dan Yang Kedua Multimedia Journalism Berikutnya Fakultas Seni Dan Desain Yang Terdiri Dari 3 Program Studi Buat Teman Teman Yang Berjiwa Seni Ada Prodi Desain Komunikasi Visual Prodi Arsitektur Dan Yang Terakhir Prodi Film Dan Animasi UMN Juga Punya Fakultas Bisnis Buat Kalian Yang Mau Terjun Di Dunia Bisnis Dan Keuangan Ada Program Studi Akuntansi Dan Prodi Manajemen Di UMN Juga Ada Program Diploma Dan Pasta Sardana Program Diploma Hotel Operation Di UMN Menyediakan Studi Lebih Lanjut Di Luar Teman-teman Yang Lagi Nyari Referensi Penelitian Perpustakaan UMN Punya Banyak Banget Koleksi Literatur Akademis Jurnal Bahkan Novel Selain Itu Perpustakaan UMN Juga Punya Koleksi Berupa E-Book Dan E-Jurnal Oh Iya Di Perpustakaan UMN Teman-teman Bisa Pinjem Buku Secara Mandiri Disini Tak Hanya Itu Teman-teman Juga Bisa Menggunakan Ruang Diskusi Untuk Belajar Bersama Mengerjakan Projek Dan Juga Melakukan Presentasi Ini Suo Gratis Untuk Mahasiswa Loh Yuk Ada Satu Hal Lagi Unik Teman-teman Bisa Mengakses Netflix Di Perpustakaan Sebagai Referensi Film Dalam Menunjang Perkuliahan Mahasiswa UMN Difasilitasi Oleh Lab-Lab Yang Mumpuni Salah Satunya Adalah Studio Screen Screen Yang Dapat Mengubah Latar Visual Kayak Gini Contohnya Studio TV Tempat Kalian Belajar Bikin Show Sesuai Dengan Standar Broadcasting Dan Ada Lab Sound Design Buat Bikin Sound Effect Dan Dabbing Nih Dan Jangan Kauh Tersoal Deadline Studio Arsitekturnya Dapat Digunakan 24 Jam Setiap Hari Oleh Mahasiswa Keren Kan Nah Ini Kola Bohab Seluang Praktek Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi UMN Yang Terdiri Dari Banyak Lab Penunjang Terintegrasi Yang Canggih Dan Sesuai Dengan Sandal Industri Kalian Dapat Menggunakan Lecture Hall Untuk Kuliah Umum Atau Wahkan Lecture Theater Yang Gede Banget Buat Seminar Gak Cuma Belajar Secara Reguler Mahasiswa Wawanan Juga Belajar Secara Kolaborasi Dan Secara Online Biar Up to Date Ada Kompas Corner Buat Akses Ke Pusat Informasi Kompas Di Waktu Break Ada Libro Cafe Dan Kantin Yang Luas Dan Nyaman Yuk Lalu Kita bisa Refreshing Disini Yuk Jalan Lagi Kalau Kalian Belum Cukup Fresh Kalian Bisa Berolah Raja Di Rooftop Loh Gedung UMN Juga Mendapatkan Penghargaan Yaitu Juara Satu Asia Tenggara Energy Efficient Building ASEAN Energy Award 2015 Dan First Roundup Energy Efficient Building ASEAN Energy Award 2019 UMN Juga Terakreditasi A oleh Ban PT Loh Teman UMN Juga Memiliki Total 26 Unit Kegiatan Mahasiswa Yang Dapat Kalian Ikuti UMN Yang Merupakan Bagian Dari Kompas Gramedia Group Juga Menjadi Hubungan Mitra Dengan Beberapa Prosenter Yang Pastinya Memberikan Mahasiswa UMN Jaringan Koneksi Yang Was Kalian Tau Gak Sih Kalau 90% Mahasiswa UMN Sudah Bekerja Bahkan Sebelum Mereka Dewi Sudah Ada Yang Terjun Di Dunia Profesional Ada Juga Yang Bergera Usaha Nah Ini adalah Skystar Ventures Yang Menyediakan Inkubasi Bisnis Untuk Mahasiswa Yang Menjadi Entrepreneur Skystar Adalah Inkubator Bisnis Pertama Di Indonesia Mendapatkan Akreditasi A Oleh Kementerian Teknik Dikti Loh Daripada Kami Terus Yang Ngomong Mending Kita Ngobrol Lalu Yuk Selama Kuliah Di UMN Saya Mendapatkan Dosen-dosen Yang Luar Biasa Melatih Kepercayaan Diri Saya Untuk Berbicara Di depan Publik Dan Juga Melatih Kepercayaan Diri Saya Untuk Membangun Bisnis Saya Saat Ini Saya Bertanggung Jawab Atas Company Yang Saya Dirikan Yaitu Ohana Enterprise Kurikulum UMN Yang Selalu Diperbarui Dan Disesuaikan Dengan Perkembangan Teknologi Terkini Membantu Saya Untuk Meningkatkan Keterampilan Teknikal Saya Hal Inilah Yang Membuat Saya Sekarang Bisa Menjadi Seorang Backend Developer Di Western Union Amerika Sekarang Halo Semua Aku Giani Pas Edu Fair Di SMA Aku Di Gado Dulu UMN Buka Tes Biasiswa Dan Aku Dapat Biasiswa 80% Lumayan Banget Kan Buat Mengurangin BMS Kuliah Dan Selain Tes Biasiswa UMN Juga Punya Biasiswa Prestasi Dan Jalur Rapot Yang Masuknya Tempat Tes Jadi Gimana Ada Pertanyaan Kak Aku Mau Nanya Cara Daftar Masuk UMN Gimana Ya Kak Pembangunan Kualitas Pendidikan Bagi Generasi Muda Sangat Menentukan Masa Depan Mereka Kualitas Pendidikan Yang Baik Akan Melahirkan Manusia Manusia Yang Berkualitas Dan Berahlat Sehingga Dapat Berguna Bagi Bangsa Dan Negara Perjalanan Yayasan Pendidikan Bunda Mulia Selama Lebih Dari 30 Tahun Membuktikan Eksistensinya Di Dunia Pendidikan Dengan Visi Yang Mulia Dalam Bidang Pendidikan Pada Tahun 1985 Bapak Joko Susanto Selaku Founder Yayasan Pendidikan Bunda Mulia Mulai Membangun Fasilitas Pendidikan Diawali Dari Stephen Computer College Tahun 1984 Dan Sekolah Bertaraf Internasional Bunda Bunda Mulia School Di Tahun 2004 Tidak Berhenti Sampai Di Sana Tahun Tahun Berikutnya Yayasan Pendidikan Bunda Mulia Terus Berinovasi Mengembangkan Pusat Pendidikan Di Indonesia Saat Ini Sekolah Bunda Mulia Citra Dibilangan Cengkareng Sedang Dalam Pembangunan Target Berikutnya Akan Selesai Di Tahun 2020 Selama Lebih Dari 16 Tahun Berdiri Universitas Bunda Mulia Mendukung Setiap Mahasiswanya Dengan Berbagai Fasilitas Akademik Maupun Non-Akademik Hal Ini Dilakukan Agar Selaras Dengan Techline Bridging Education To The Real World Sehingga Para Lulusannya Diharapkan Mampu Bersaing Dan Siap Menapaki Dunia Kerja Berbagai Laboratorium Dan Ruang Praktik Mata Kuliah Disediakan Selain Fasilitas Akademik UBM Pun Mendukung Mahasiswanya Untuk Beraktifitas Non-Akademik Seperti Berolahraga Dan Kesenian Sampai Saat Ini Universitas Bunda Mulia Telah Memiliki Dua Kampus Yaitu UBM Kampus Ancol Dan UBM Kampus Serpong Ad Alam Sutra Seperti Halnya UBM Kampus Ancol UBM Kampus Serpong Ad Alam Sutra Pun Menyediakan Fasilitas Fasilitas Dengan Standar Internasional Ruang Ruang Kelas Mahasiswa Di Setiap Harinya Keberhasilan Yayasan Pendidikan Bunda Mulia Membangun Dan Mengelola UBM Tidak Lepas Dari Pengalamannya Selama Puluhan Tahun Dalam Mengembangkan Sekolah-sekolah Yang Berkualitas Bukan Hanya Bimbingan Secara Akademis Tetapi Juga Membentuk Karakter Yang Baik Sejak Kecil Sekolah Bunda Mulia Terletak Di Kawasan Petojo Jakarta Pusat Sebuah Sekolah Yang Mengkombinasikan Kurikulum Internasional Dengan Kurikulum Nasional Melayani Jenjang Pendidikan Dari Kelompok Bermain Sampai Dengan SMA Dan SMK Selain Itu Juga Membuka Kelas Bilingual Bagi Jenjang Kelompok Bermain Sampai Dengan SMP Sekolah Yang Mengetik Beratkan Pada Pengembangan Setiap Anak Dengan Kebutuhannya Masing-masing Setiap Anak Adalah Unik Sehingga Sekolah Bunda Mulia Menyediakan Fasilitas Fasilitas Yang Lengkap Untuk Mendukung Minat Setiap Anak Kegiatan Non-akademik Diselenggarakan Untuk Menyimbangkan Proses Belajar Sehingga Tidak Membosankan Dan Setiap Murid Dapat Merasa Nyaman Dan Senang Ketika Tiba Di Sekolah Bunda Mulia School SPK Membuka Layanan Pendidikan Mulai Dari Preschool Hingga High School Sistem Belajar Yang Interaktif Dan Fun Membuat Para Murid Menikmati Prosesnya Selain Mengembangkan Minat Secara Akademik Bunda Mulia School SPK Juga Memberikan Dukungan Kepada Setiap Muridnya Untuk Menjalani Minat Mereka Dengan Fasilitas Fasilitas Yang Mendukung Dan Sesuai Standar Internasional Komitmen Kami Tidak Akan Berhenti Sampai Disini Kami Percaya Dindingan Kita Wasa Depan Mereka Selamat Datang Di Politeknik Multimedia Nusantara Sebuah Institusi Pendidikan Tinggi Fokasi Yang Dibangun Sebagai Perwujudan Cita-cita Perintis Kompas Gramedia Group Yakni Almarhum Yakob Utama Dan PKO Yong Dalam Mencerahkan Dan Menceraskan Masyarakat Melalui Pendidikan Kompas Gramedia Group Melalui Yayasan Multimedia Nusantara Adalah Badan Penyelenggara Yang Sejak Tahun 2006 Telah Menaungi Universitas Multimedia Nusantara Dan Memperoleh Akreditasi Institusi Dengan Predikat Unggul A Dari Ban PT Kepercayaan Yang Diberikan Pada Masyarakat Kepada UMN Mendorong Yayasan Multimedia Nusantara Untuk Mengembangkan Pendidikan Tinggi Baru Yang Selaras Dengan Visi Dan Misi Kompas Gramedia Serta Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo Terkait Pengembangan Pendidikan Fokasi Perguruan Tinggi Fokasi Ini Dinamakan Politeknik Multimedia Nusantara Atau Dengan Bangga Kami Menyebutnya Sebagai Multimedia Nusantara Politeknik Sejak Tahun 2019 Inisiasi Pendirian Pendidikan Tinggi Fokasi Secara Berkesinambungan Dimatangkan Melalui Perencanaan Konsep Pendidikan Dan Lahan Kampus Baru Yang Tidak Hanya Berfungsi Sebagai Area Pendidikan Namun Juga Menjadi Sarana Kolaborasi Dan Kemitraan Dalam Ekosistem Pendidikan Yang Sinergis Dengan Mitra Usaha Dan Industri Sebagai Konsep Teaching Industry Area Pengembangan Yang Dinamakan Teknopolis Delapan Ini Berdiri Di Lahan Seluas 80.000 Meter Persegi Yang Terletak Di Paramon Land Gading Serpong Tanggerang Pada Tahun 2019 Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kampus MNP Menjadi Tonggak Perjalanan Pendirian Institusi Baru Di Bawah Yayasan Terdiri Dari Lima Lantai Untuk Operasional Akademik Dalam Bentuk Kelas Teori Laboratorium Multimedia Praktik Kolaboratif Layanan Mahasiswa Ruang Dosen Dan Function Hall Keseluruhan Sarana Prasarana Telah Didukung Dengan Media Pembelajaran Berbasis ICT Dan Siap Untuk Penyelenggaraan Pembelajaran Daring Atau Hybrid Learning Yang Didukung Oleh Learning Management Sistem Yang Telah Teruji MNP Derempankan Humanisme Transcendental Pengembangan Karakter Dan Inovasi Berbasis ICT Hal tersebut Tercemin Dalam Visi Dan Misi MNP Untuk Memwujudkan Pendidikan Terapan Yang Membekali Peserta Didik Dengan Keterampilan Yang Relevan Dan Kontekstual Metode Pembelajaran Utama Adalah Metode Kolaboratif Berbasis Project Based Learning Mendorong Mahasiswa Untuk Aktif Berinteraksi Sejak Awal Studi Dengan Mitra Industri Hal Ini Merupakan Wujud Adaptasi Kami Dalam Menjawab Kebutuhan 21st Century Skills Industry 4.0 Dan Pembelajaran Di Era Pasca COVID-19 Dengan Dukungan Jadikan Usaha Kompas Gramedia Group Yang Tersebar Di Indonesia Maka Salah Satu Dasar Penentuan Program Studi Perdana Politeknik Didasarkan Pada Kekuatan Jejaring Selain Kebutuhan Pasar Yang Terukur Hal Ini Guna Memastikan Ekosistem Link And Match Dapat Terwujud Tiga Program Studi Perdana Tersebut Adalah Program Studi Pada Strata Sarjana Terapan Logistik Elektronik Niaga Animasi Serta Pengelolaan Konvensi Dan Acara MNP Meyakini Bahwa Keberhasilan Pembangunan Sumber Daya Manusia Dapat Terwujud Dengan Kerja Keras Tujuan Yang Berintegritas Dan Penyertaan Ilahi Untuk Menjadi Pendidikan Tinggi Fokasi Terbaik Bagi Indonesia Hidup Hidup Saya Di BINUS It's Really Awesome So far Karena Lingkungan Saya Karena Teman Teman Saya Dan Fasilitas Yang High Teknologi Di BINUS Saat Saya Masuk BINUS Saya Langsung Berpikir Bahwa The Future Starts Now And Actually It Gets Even Better And Better Because Life In BINUS Is Really Fun Really Easy It's Like Living The Future Dan Saya Sudah Percaya Diri Karena Saya Merasa Sudah Berada Di Jalur Yang Tepat Setiap Hari Saya Sudah Dibiasakan Dengan Standard Yang Tinggi Standard International Global Framework Selalu Dipush Untuk Mandiri Dengan Belajar Menemukan Sediri Apa Yang Saya Pelajari Sesuai Yang Saya Minati Segala Hal Di BINUS Yaitu Tentang Inovasi Kami Terbiasa Didukung Oleh Fasilitas Canggih Dan Juga High Teknologi Bagi Mahasiswa Mulai Dari BINUS Card Yang Bisa Untuk Ngapain Aja Dan Digital Library E-Learning Dengan Akses Tanpa Batas Semuanya Bisa Online Terus Ada Apps Juga Jadi Belajar Itu Kapan Aja Dan Dimana Aja Lagipula Dosen-dosen BINUS Modern Dekat Dengan Mahasiswa Dan Juga Gampang Diajak Diskusi Selain Itu Jika Kita Punya Masalah Dosen-dosen Juga Welcome Kita Sharing Masalah Kita Nah Sistem Ini Masih Ditambah Lagi Dengan Employability Dan Entrepreneurial Skills Development Programs Ini Juga Diintegrasikan Kedalam Mata Kuliah Jadi Lulus Dari BINUS Gak Hanya Bisa Bekerja Tapi Juga Memiliki Kemampuan Untuk Menjadi Job Creator Gak Perlu Lama-lama Untuk Jadi Sukses Karena Di BINUS Ada Program 3 Plus One Dimana Kamu Hanya 3 Tahun Kuliah Dan Satu Tahun Langsung Masuk Ke Dunia Kerja Selain Itu Kamu Juga Bisa Ikut Pertukaran Mahasiswa Di Luar Negeri Atau Kamu Bisa Bikin Startup Dengan Startup Incubator Di BINUS Di Kuliah Umum Kita Juga Diajari Oleh Pakar Dan Praktisi Nyata Dan Pimpinan Perusahaan Kelas Dunia Yang Sifatnya Mendunia Bagian Dari Global Learning System Yang Ada Di BINUS Fokus Fokus itu Penting Dan Kita Sudah Terbiasa Dengan Itu Etos Kerja Kemandirian Kegigihan Teamwork Dan Integritas Karakter Karakter Ini Yang Akan Membuat Perbedaan Untuk Menuju Sukses Dan Gak Serta Merta Ada Harus Dilatih Dibiasakan Dan Dibentuk Dan Itu Yang Saya Rasakan Di BINUS Dua Dari Tiga Lulusan BINUS Diharapkan Mampu Bekerja Di Dunia Global Di Premium Company National Company Maupun Memilih Menjadi Entrepreneur Yang Sukses Selamat Datang Di Komunitas BINUS Komunitas Berkelas Dunia Nah Teman-teman Ternyata Di Kampus Vokasi Dan Perguruan Tinggi Banyak Jurusan Yang Bisa Kalian Pilih Loh Agar Tidak Terlalu Jenuh Mari Kita Melihat Penampian Dari Classic Band Dari Dari Mentari Terleng Temani Dalam Kesendirianku Temani Aku Dalam Kepedihan Ini Bertahan Mentari Terleng Beri Semangat Bertunci Waktu Beri Kicauan Meruntuk hidupku ini Aku pasti bisa Meningkat kesimpulannya Tetapi pasti bisa Aku pasti bisa Meningkat kesimpulannya Harapnya Aku lagi Pasti bisa Menteri terdendam Beri semangat baru untuk jiwaku Berikan jauh baru untuk hidupku Ini ku bertahan Aku pasti bisa Meningkat kesimpulannya Aku lagi Pasti bisa Aku pasti bisa Meningkat kesimpulannya Aku pasti bisa Meningkat kesimpulannya Suruh bebanku Dan ku jalani Hidupku Jangan Senyuman Setelah melihat penampilan tadi Sekarang kita lanjut menyaksikan Video profil dari Kampus Vokasi dan Pergeruan Tinggi lainnya Profil Universitas Pembangunan Jaya Profil Universitas Budhidharma Profil Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita Profil Universitas Taruman Negara Profil Universitas Esa Unggul Profil Trisakti School of Management Profil 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 Pradita University Selamat datang di Universitas Pembangunan Jaya Pergeruan Tinggi yang berdiri sejak tahun 2011 Di bawah naungan kelompok bisnis pembangunan jaya Yang mempunyai peran dalam perkembangan infrastruktur kota-kota besar di Indonesia Melahirkan 3 program studi yang menjadi kekuatan UPJ Yaitu Teknik Sipil Arsitektur Dan Manajemen UPJ secara strategis terletak di kawasan Bintaro Jaya, Tangerang Selatan Kegigihan UPJ dengan berfokus kepada 2 fakultas Yaitu Humaniora dan Bisnis Serta Teknologi dan Desain UPJ masuk dalam peringkat 100 besar perguruan tinggi terbaik nasional Oleh Kemdik Butristek tahun 2020 Dan menjadi pusat kajian urban studies di Asia Tenggara Saat ini, UPJ mempunyai 4 program studi dari Fakultas Humaniora dan Bisnis Dan 6 program studi dari Fakultas Teknologi dan Desain Di antaranya adalah Informatika Pada Prodi Informatika Dengan peminatan Robotics and Digital Automation Artificial Intelligence Dan Smart Networking yang sangat dibutuhkan di industri dan bisnis Sistem Informasi Information Systems Dan Information Technology Analysis and Development Sebagai solusi bisnis untuk urban and the future Arsitektur Disinilah kami mulai mencetak arsitekt muda dengan hands on experiences Pada laboratorium hidup kami Seperti PT Arkonin PT Jaya Real Property PT Jaya Konstruksi Dan Jaya Ancol Product Design Designing your future digital lifestyle Desain produk UPJ Menghasilkan lulusan sarjana desain yang profesional di bidang industri kreatif Menjadi seorang sebagai kreatif problem solver Terutama di ranah desain dan gaya hidup di era digital Desain komunikasi visual Menjadi ahli komunikasi kreatif melalui sektor digital Percetakan dan penerbitan seperti graphic design, kreatif multimedia, dan kreatif advertising Teknik Sipil Aktivitas dan perilaku kehidupan masyarakat perkotaan yang semakin kompleks Teknik Sipil UPJ hadir Untuk menghasilkan sumber daya yang unggul dan inovatif Serta menjadi pelopor kesejahteraan Dalam memajukan infrastruktur perkotaan Akuntansi Menciptakan akuntan yang tidak hanya berperan dalam proses penyusunan dan analisa Tetapi akuntan yang paham akan penerapan akuntansi lingkungan Termasuk sustainability reporting dan financial modeling Manajemen Mengasah keahlian mahasiswa secara real Melalui beberapa anak perusahaan grup jaya Selain pembelajaran akademik Manajemen dilengkapi dengan pembelajaran praktek Ilmu komunikasi Mengembangkan ilmu komunikasi yang dapat diaplikasikan pada lingkungan Dalam perkembangan masyarakat kota besar Seperti hubungan masyarakat dan jurnalisme penyiaran Psikologi Dengan menerapkan ilmu urban psikologi Mahasiswa mendapatkan ilmu psikologi modern yang terkait dengan urban development Dan urban lifestyle dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dalam ilmu psikologi UPJ memiliki 2 gedung 58 ruang kuliah, 15 laboratorium, 4 sarana olahraga, perpustakaan, dan student lounge Aula serbaguna ada pada setiap gedung Yang digunakan untuk beragam kegiatan kecil maupun besar Seperti seminar, workshop, kegiatan UKM, dan masih banyak yang lainnya Perpustakaan Tempat dengan suasana yang nyaman untuk mengkaji literatur Mencari referensi Maupun mengerjakan tugas mata kuliah Studio dengan alat yang lengkap untuk melakukan produksi video ataupun foto dengan standar profesional Plaza Bodi Tempat terbuka untuk mahasiswa bersosialisasi dan berdiskusi UPJ menyiapkan fasilitas lapangan untuk kegiatan olahraga Seperti basket dan futsal atau jenis olahraga lainnya Perguruan tinggi swasta di Indonesia yang mempunyai lebih dari 3.532 mahasiswa aktif Dan 1.109 alumni yang tersebar di berbagai industri di seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke Untuk informasi lebih lanjut kunjungi website dan sosial media kami Mari bergabung di Universitas Pembangunan Jaya Be the right people with the right skills and the right values with UPJ Be the right people with the right skills and the right values with UPJ Universitas Budi Dharma berdiri pada tanggal 17 Oktober 2014 Universitas Budi Dharma diresmikan oleh Wali Kota Tanggerang Bapak Arief Wismansyah pada tanggal 12 Januari 2015 Universitas Budi Dharma memiliki 3 fakultas Yaitu Fakultas Bisnis Fakultas Sains dan Teknologi Serta Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Budi Dharma dipimpin oleh Dr. Sofyan Sugiyoko Magister Management, Certified Professional Management Accountant sebagai Rektor Dibantu oleh Dr. Surya Diwinata, Sarjana Ekonomi, Magister Management, Magister Sains, Akuntan, Chartered Accountant sebagai Wakil Rektor 1 Dr. Le Majatini, Sarjana Ekonomi, Magister Management, Private Konsultan Pajak sebagai Wakil Rektor 2 Serta Bapak Sutrisna, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Management, Magister Kenotariatan sebagai Wakil Rektor 3 Universitas Budi Dharma memiliki tim marketing yang siap melayani calon mahasiswa baru Universitas Budi Dharma Untuk saat ini sistem penerimaan mahasiswa baru menerapkan basis online Universitas Budi Dharma memiliki Biro Administrasi Akademik yang siap melayani dan membantu para mahasiswa dan dosen dalam hal akademik Serta Biro Administrasi Keuangan yang juga turut melayani dan membantu para mahasiswa dalam hal administrasi keuangan kuliah Universitas Budi Dharma menerapkan sistem akademik berbasis online Yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen melalui desktop ataupun mobile Beberapa fasilitas yang dimiliki Universitas Budi Dharma diantaranya Parkir motor dan mobil yang terintegrasi dengan Smart Service Parking ATM Tarik Tunai, Setor Tunai, Danon Tunai dari BCA Balai pengobatan atau klinik kesehatan gratis bagi mahasiswa, dosen, staff, serta masyarakat sekitar di lingkungan Universitas Budi Dharma Lapangan olahraga Perpustakaan Universitas Budi Dharma terdapat BI Corner sebagai bentuk hibah dari Bank Indonesia Dedikasi untuk negeri Perpustakaan Universitas Budi Dharma menyediakan berbagai referensi buku sebagai penunjang kegiatan pembelajaran Lab komputer Universitas Budi Dharma memiliki beberapa software bahasa pemrograman untuk mendukung proses pembelajaran Laboratorium bahasa merupakan salah satu fasilitas penunjang bagi mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan percakapan Seluruh ruang kelas di Universitas Budi Dharma telah terpasang AC dan LCD proyektor sebagai sarana pendukung proses pembelajaran Di dalam kantin Universitas Budi Dharma terdapat berbagai macam pilihan makanan dengan harga yang cukup ekonomis Universitas Budi Dharma memiliki wihara yang terletak di samping gedung utama Wihara ini dapat digunakan oleh mahasiswa, dosen, staff, juga masyarakat sekitar lingkungan Universitas Budi Dharma Dan juga Musola Pada saat ini sedang dilakukan pembangunan gedung baru yang berada di belakang gedung utama Universitas Budi Dharma Beberapa unit kegiatan mahasiswa antara lain Karate Kegiatan karate menjuarai POMDA tingkat Provinsi Banten Tekondo Busu Juara 2 dalam kompetensi sanda tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia Selain itu, unit kegiatan judu juga menjadi juara nasional dalam pekan olahraga nasional tahun 2012 di pekan baru Riau Di mana atlet Vincent Majid menjuari emas Unit paduan suara Universitas Budi Dharma Serta mahasiswa pencinta alam Universitas Budi Dharma yang disingkat menjadi MAPADI 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 Terima kasih telah menonton 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 Gedung utama Gedung dengan 21 lantai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ruang dosen dan Terima kasih telah menonton Gedung utama Terima kasih telah menonton Gedung R B dan C Terima kasih telah menonton Fakultas What do you think Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Trisakti Terima kasih telah menonton 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 Video profil Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Universitas Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tunggu Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton Menonton Terima 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 menonton